4 pemain arema FC mendapatkan panggilan timnas yang akan melakukan pemusatan latihan pada tanggal 19-28 Januari 2022 mendatang. Keempat pemain tersebut adalah Dedik Setiawan, Rizky Dwi Febrianto, Muhammad Rafli dan satu pemain yang termasuk debutan musim ini yakni Ahmad Vigo yang merupakan hasil binaan Akademi Arema. Alhamdulillah Arema FC kembali mendapatkan kepercayaan dengan menyumbangkan pemain ke timnas. Ada empat pemain salah satunya adalah pemain debutan musim yang merupakan pemain muda binaan Akademi Arema yakni Ahmad Vigo, ungkap media officer Arema FC Sudarmaji. Terkait menit bermain, Vigo sendiri mendapatkan kepercayaan besar saat Arema FC menghadapi PSIS Semarang pada tanggal 17 Januari 2022. Dia bermain sejak menit pertama dengan menunjukkan agresivitas tinggi di posisinya di back kanan. Tidak hanya tangguh dalam membantu pertahanan, Vigo juga beberapa kali melakukan kontribusi saat Arema FC melakukan skema penyerangan. Vigo baru digantikan oleh Genta Alparedo di menit 70. Di musim ini Arema FC memang banyak dihuni oleh pemain muda. Semua mendapatkan kesempatan bermain yang sama asal menunjukkan semangat dan kerja keras agar mendapatkan kepercayaan pelatih. Pemanggilan timnas ini semoga menjadi motivasi bagi pemain lain untuk terus memberikan kemampuan terbaik pada tim, Imbu Sudarmaji. Dalam pemusatan latihan yang diadakan di Bali tersebut, timnas Indonesia juga dijadwalkan melakukan pertandingan uji coba melawan Timor Leste pada 24 dan tanggal 27 Januari 2022 mendatang.